Intro Selamat siang Pemirsa Mereka kasus kekerasan terhadap anak-anak menjadi keprihatinan bagi kita semua Perindo melalui saya partainya Green Perindo memberikan 9 resolusi dukungan untuk KPI dan anak-anak Sementara pengurus DPD Perindo bertemu wali kota Jakarta Timur untuk membahas ketertiban pemilu 2019 mendatang Kasus kekerasan terhadap anak mengundang keprihatinan banyak pihak Terlebih jumlah kasusnya terus meningkat setiap tahun Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPI memperlihatkan angka hampir 27.000 kasus dalam kurun waktu 7 tahun terakhir Fenomena ini disorot oleh partai Perindo melalui sayap Green Perindo yang menggelar audiensi dengan KPI Jumat pekan lalu di Jakarta Green Perindo memberi 9 resolusi sebagai bentuk dukungan terhadap KPI dan anak-anak Indonesia Ada 9 resolusi yang telah kami sepakati dalam hal politik budgeting Karena kita melihat bahwasannya anggaran yang ada diperuntukkan untuk KPI secara keseluruhan Untuk mengurusin secara nasional itu masih minim sekali Terima kasih atas kunjungan audiensi Green Partai Perindo ke KPI Dan tentu adalah ini amat baik bagi kita untuk salah satu tusi KPI itu kan membuka seluar luasnya terkait kemitraan publik terkait perlindungan Audiensi juga dilakukan pengurus DPD Perindo Jakarta Timur bersama wali kota Jakarta Timur Pertemuan ini sebagai bentuk sinergi bersama untuk menjaga ketertiban kegiatan pemilu 2019 mendatang Maksudnya kami juga kesini adalah untuk bahwa kami adalah partai Perindo hadir di tengah masyarakat Jakarta Timur ini Ingin bersinergi dengan pemerintah setempat bagaimana caranya untuk membangun ke depan Upaya Perindo menyoroti berbagai persoalan real yang terjadi menjadi bentuk kontribusi Perindo di tengah masyarakat Ini sejarah dengan visi-misi partai Perindo mensejahterakan rakyat Indonesia Tim Liputan Ayus melaporkan Ya pemirsa demikian Lintas Sainius Perkembangan berita lain dapat anda saksikan di Lintas Sainius berikutnya Saya Faizal Laprali terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa